Deposit 0,03626 LTC telah masuk akun anda Kitar 656 ribu rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Ketemu lagi dengan saya Fendi Widianto Gimana kabarnya teman-teman semua Saya doakan semuanya saat selalu Dan yang terus mencari uang di internet Saya doakan uangnya tambah banyak Dan yang masih pemula Saya doakan sedikit lagi Teman-teman bisa mendapatkan Apa yang teman-teman mau Amin Dan di video kali ini Saya akan membahas Gimana cara mendapatkan uang di internet Cuma modal mining teman-teman ya Dan di video kali ini Saya akan membahas aplikasi mining bitcoin Yang cukup recommended banget Dan cukup banyak banget peminatnya Apalagi kalau bukan aplikasi stormgain Iya bener Jadi buat teman-teman yang masih pemula Teman-teman akan mendapatkan bonus sebesar 3 dolar Ketika teman-teman mendaftar di aplikasi ini Dan selanjutnya Untuk cara mendapatkan uang dari miningnya Gimana bang Caranya cukup simple banget Teman-teman tinggal ke bagian more Dan nanti disini akan ada bagian crypto miner ya Disini ada main free bitcoin Teman-teman tinggal klik aja Buat pemain pemula Biasanya disini tuh akan muncul 4 tower gitu teman-teman ya Dan itu bisa teman-teman klik Untuk melakukan mining selama 4 jam ke depan Jadi setiap 4 jam ke depan Teman-teman bisa melakukan mining gratis Dari aplikasi ini Dan nanti hasil mining yang teman-teman dapatkan Itu akan langsung masuk ke Akun balance yang ada disini ya Di result yang ada disini Dan nanti ketika saldo teman-teman Yang dibawahnya disitu ada USDT Jadi kalau nanti USDT teman-teman itu sudah terkumpul 10 USDT Teman-teman bisa melakukan withdraw Untuk tombol withdraw nya Itu akan muncul ketika teman-teman sudah mencapai 10 USDT Dan nonton video ini sampai selesai Agar teman-teman tidak distorsi informasi Dan nanti withdraw nya itu akan langsung masuk ke Akun USDT kita yang ada disini Jadi masuk ke tether Tapi dalam bentuk aktif bonus Jadi bonus yang kita dapatkan disini Ini ya ini ada aktif bonus Ini adalah maksudnya Bonus yang sudah saya dapatkan dari miner Ya dari mining ya Jadi bonus ini Itu bisa kita tradingkan Mana abang caranya tradingkan bonus kita Ke bagian trading yang ada disini ya Oke ya Kita langsung pilih aja Mana yang mau kita lakukan trading Contoh disini Kalau kita taruh di BTC USDT Itu profitnya hingga sampai 300 kali lipat Cuma disini Karena akun kita adalah akun free Jadi leverage Ataupun keuntungan kita itu Cuma bisa sampai 5 kali lipat teman-teman ya Dan itu pun pilihannya Cuma bisa via buy aja Jadi tidak bisa via sell Karena untuk via sell ini Minimal teman-teman harus melakukan trading 150 ribu USDT Dan dimana disini kalau kita klik buy ya Nah disini Kita bisa konfirmasi buy ya teman-teman ya Tapi sebelum melakukan trading Kita perlu yang namanya analisis Jadi gak sembarangan trading teman-teman ya Makanya disini itu biasanya saya selalu Melihat kondisi Ataupun grafik Dari suatu mata uang digital Cuma kalau saya pribadi itu Biasanya lebih fokus ke top gainer ya Kondisinya itu lagi trend naik Ya ataupun trend buy Jadi disini saya akan coba Untuk di computer USDT ya Jadi seperti ini ya Nah ini Sebelumnya kita ganti dulu Di bagian area yang ada disini Di area Kita ganti dengan candlestick Untuk indikator ya disini Saya biasanya pakai RSI Oke ini sangat umum banget teman-teman ya Indikator RSI itu Kita klik Seperti ini Oke kalau sudah di klik kita close aja ya Nanti kan disini muncul nih Di bawah sini nih ada muncul Ini untuk RSI nya Kita ganti di pengaturan ya Di lens nya Kita ganti dengan 10 Kita klik ok Jadi seperti ini ya Dan nanti kan ada nih Ya di bawah tuh Kita ganti bisa cek disini Di bagian bawah tuh Oke ini sudah Sudah tergabung teman-teman ya Jadi RSI nya sudah tergabung Seperti ini ya Ini yang garis warna ungu ya Jadi untuk indikatornya adalah Garis yang warna ungu ini teman-teman ya Ini kan ada garis warna ungu tuh ya Itu adalah indikatornya Jadi yang garis bawah tuh Namanya adalah garis support Sedangkan untuk garis yang di atas Ini namanya resistant teman-teman ya Jadi seperti itu Cuma saya bilangnya itu Overbought sama oversell Oversell itu maksudnya apa? Penjualan yang terlalu berlebihan Sedangkan untuk overbought itu Pembelian yang terlalu berlebihan Oke Jadi garis ini itu akan menjadi pacuan kita teman-teman ya Jadi garis ini itu akan menjadi pacuan kita Oke Kalau dilihat dari 15 menit terakhir ya Disini kan ada 15 menit tuh Oke Jadi disini biar teman-teman paham Ya saya akan coba jelaskan Satu persatu Oke Jadi kalau kita lihat disini ya Titik-titiknya Disini ada Garis yang dimana Kalau kita dilihat dari garis resistantnya Dia sudah oversell ya Dia sudah banyak Penjualan Makanya kalau dia sudah Melebihi batas garis Pasti Yang namanya orang jualan teman-teman ya Itu kan Gak semuanya jual terus gitu Pasti ada waktunya untuk beli Tapi sekarang dia udah mulai naik lagi teman-teman ya Dia udah mulai naik lagi Ini waktunya ngapain mas Kalau saya ini adalah waktunya untuk buy Waktunya untuk membeli teman-teman ya Karena Kalau dilihat dari grafiknya dia lagi otw ke atas teman-teman ya Dan ini pun Masih Masih mau mendekati garis tengahnya ya Mau mendekati garis tengahnya Dan ini kemungkinan bisa naik teman-teman ya Oke Kalau sudah seperti ini Baru saya Klik buy Oke Klik buy disini Karena memang Kita atur untuk Amount invest kita teman-teman ya Jadi kita Mau Trading Berapa USDT ya Disini saya akan coba Trading semuanya Di 42 USDT Dengan leverage-nya Ataupun keuntungannya adalah 5 kali lipat Ya disini Karena kalau saya tarik Ke 10 kali lipat disini Itu gak bisa teman-teman ya Jadi Harus Melakukan deposit Kalau ingin menaikkan leverage Tapi disini Karena kita main gratisan Menurut saya Leverage 5 kali Menurut saya sudah bagus teman-teman ya Lumayan lah ya Untuk versi gratisan gitu Oke Kalau sudah seperti ini Kita klik Konfirmasi buy Oke Udah trading seperti ini ya Oke Kalau nanti disini Ini Maksudnya Rugi teman-teman ya Rugi Yang jadinya Kalau merah seperti ini Jadi Minus 0,02 USDT Tapi ini penting juga Buat teman-teman semua Kalau rugi seperti ini tuh Jangan panik Teman-teman ya Jangan panik Karena apa Karena jujur Kalau saya pribadi Kalau melakukan trading disini tuh Gak 1-2 menit teman-teman ya Tapi bisa berjam-jam Jadi bahkan Bisa sampai Bahkan kemarin 1-2 hari teman-teman ya Jadi kemudian Bitcoin itu Naik drastis teman-teman ya Jadi kemarin Saya sempat Untung sekitar Berapa ya Kita cek ya disini ya Ini ada close Ini yang di close Maksudnya yang sudah ditutup Ataupun sudah Saya take profit ya Jadi kemarin malam Saya coba Profit 30 dolar Ketika saya trading Di Shiba Ya Untuk yang di internet Computer Juga tadi malam Malam dulu ya Profit 9 dolar Di Bitcoin USDT Kemarin sempat Alhamdulillah Dapat 0,2 Dan di Quantum Kemarin sempat Minus ya USDT 1,7 Karena Saya lihat Potensinya itu Bakal naik Ternyata Prediksi saya Agak salah Dan setelah saya profit Itu baru saya close Oke Cara nge-close nya Gimana bang Oke Jadi disini Nanti akan ada close ya Teman-teman Jadi ada close out Itu adalah Kita berhenti Melakukan trading Jadi Kayak gini nih ya Ini kan udah profit Sebenarnya Kalau bisa bisa Kita cek ya Disini sebenarnya Saya sudah profit 0,7 dolar ya Jadi ini bisa kita close Teman-teman ya Cuma kalau saya pribadi sih Karena melihat potensinya Saya bilang tadi ya Disini Di RSI nya Dia tuh masih Di tengah-tengah Jadi kemungkinan Untuk naik Ya Melebihi Garis Resisten Itu Sangat besar Makanya saya biarin dulu Ataupun Kalaupun saya rugi Itu saya biarin dulu Teman-teman ya Karena kalau dia dari grafiknya Dia tuh kayak Masih mau menuju Ke atas gitu Teman-teman ya Oke Jadi seperti itu Dan ini bisa kita atur Kapan kita mau Men-take profit Atau mengambil keuntungan Oke Jadi buat teman-teman Yang mungkin masih pemula Penting banget ya Jangan terlalu panik Ketika Melakukan trading Karena Ya jujur temannya Karena ini yang saya dapatkan Itu gratisan gitu loh Kalaupun saya rugi Itu bukan sesuatu yang Masalah gitu kan Begitu intinya Dan sekarang saya akan coba Membahas Gimana cara Melakukan exchange Jadi disini Karena kalau kita bisa cek Di bagian Font saya Dimana disini Itu ada Tether Sebesar 72 USD Sama Litecoin 0,1 Atau setara Dengan 33 USDT Tether sendiri Jadi untuk melakukan pencairan Dari aplikasi ini Yang bisa kita cairkan Itu adalah Profit yang kita dapatkan Dari trading Disini kan ada Di bagian Home Nanti disini Ada exchange ya Kita klik Kita ambil contoh Saya akan ambil di Tether Ataupun USDT Kita menuju kemana Disini saya akan coba Exchange ke Litecoin Kesini Oke Selanjutnya Untuk amount Ataupun jumlahnya Saya akan kasih 30 Disini kan jumlahnya Ada 70 Tapi disini Yang bisa kita cairkan Itu yang 30 Yang profit Contoh disini Kalaupun saya ambil 32 itu Udah gak bisa Karena disini Profit saya maksimal Itu di 30,1 USDT 30,11 Seperti ini ya 30,11 Kalau sudah Kita klik Exchange ke Litecoin Jadi memang ini Saya coba Exchange ke Litecoin ya Jadi untuk exchange Itu terserah Nanti kalian bisa ke HRO Dash XRP ZAK XLM Terserah ya Tapi disini Saya coba melakukan Exchange ke Litecoin Kita klik exchange Oke Apakah kamu yakin Iya Yes Oke kita Oke Jadi Litecoin saya Disini ada Sekitar 63 USDT Temen ya Selanjutnya Disini saya akan Coba melakukan Withdraw Karena disini Saldo yang Saya punya itu Adalah Litecoin ya Jadi disini Saya akan coba Withdraw Untuk via Litecoin ya Kalau sudah Seperti ini Kita masukkan Nominalnya 0,35 Seperti ini ya Temen ya Sesuaikan Litecoin minimal adalah 0,36 Temen ya Jadi Masih belum bisa Melakukan withdraw Jadi dikit lagi Dikit banget ya Di next day Litecoin ya Seperti ini Dan lanjut Temen-temen Ke bagian yang ada disini Disini kan ada deposit Ada exchange Sama ada withdraw Temen-temen tinggal klik withdraw Yang ada disini Atau tanda minus Klik new request Nanti disini Untuk payment methodnya Kita pilih yang Litecoin Selanjutnya Nominal ya Disini karena ada Saldo nya saya 0,36 Jadi kita masukkan 0,36 Seperti ini 48 Seperti ini ya Oke Dimana disini Komisinya itu Kurang lebih 0,002 Temen ya Ini murah banget Murah banget Sangat murah Kalau temen-temen Withdraw via Tether Ataupun Bitcoin Itu Fee nya itu bisa Sampai 10 Bahkan 30 dolar Tapi disini itu Dia murah banget Fee nya Selanjutnya Disini ada LTC withdrawal address Ini Dapatnya dimana LTC address Temen-temen bisa Ambil di Indodax Kalau temen-temen Belum punya Indodax Tinggal daftar aja Caranya cukup Simple banget Temen-temen tinggal Klik daftar yang ada disini Di Indodax Temen-temen tinggal Klik daftar Dan selanjutnya Masukkan username Alamat email Nomor HP Password Dan negara Klik saya setuju Yang ada disini Klik saya setuju Dan klik Untuk memverifikasi Kalau sudah Tinggal verifikasi Dan kalau sudah Tinggal klik Lanjut ke pendaftaran Dan nanti Selanjutnya Temen-temen akan diminta Untuk memasukkan Nama Nomor KTP Nomor HP Dan masih banyak yang lainnya Oke Dan selanjutnya Nanti disini Di bagian IDR Market Raja ke bawah Atau Temen-temen langsung Searching Disini ada cari Di pojok kanan Tinggal klik LTC Seperti ini LTC Dan nanti disini Ada LTC Dan tinggal klik Atau Litecoin Nama asetnya Tunggu beberapa detik Nanti disini Itu ada Deposit atau Withdraw Disini ada Deposit atau Withdraw Temen-temen tinggal klik Aja Deposit atau Withdraw Tunggu beberapa detik Kita klik Close Dan nanti disini Itu akan ada Alamat Litecoin Disini Tinggal copy Aja Seperti ini Dan selanjutnya Temen-temen tinggal Balik lagi ke aplikasinya Ataupun ke situsnya Tinggal paste Tinggal klik Withdraw Oke Tinggal tunggu Beberapa detik Oke Kalau sudah Kodenya dimasukkan Kita tunggu beberapa detik Sudah diproses ya Waktu sekitar 30 detikan Your withdrawal Suksesful Dikonfirmasi Later Nah dimana disini Kita bisa cek ya Deposit 0,03626 LTC Telah masuk ke akun anda Jadi tanggal 31 Maret kemarin Uangnya sudah Saya terima Oke Dan kalau saya kuruskan Atau saya jual Untuk Litecoinnya Disini untuk Estimasi Kurang lebih Sekitar 656.000 Rupiah Dan situs ini Ataupun aplikasi ini Sangat legit banget Dan terbukti Membayar Dan yang pastinya Situs ataupun aplikasi ini Itu 100% Gratis Buat teman-teman yang gak tau Cara melakukan Withdraw dari Indodax ke Rekening Bank Teman-teman bisa nonton aja Di video saya sebelumnya Dan insya Allah Nanti di next video Saya akan bahas juga Cara mencairkan Uang di Indodax Terbaru Dengan fee Yang cukup murah Ataupun dengan Komisi yang cukup murah Dan pastikan teman-teman sudah like Share Dan subscribe video ini Agar teman-teman tidak ketinggalan Ketika saya upload video terbaru Itu aja informasi Buat teman-teman semua Semoga informasi ini Bisa bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Sekali Dan terima kasih Buat teman-teman semua Sudah mendukung saya Sampai sejauh ini Terutama keluarga saya Saya Irvin Dibidianto Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Bye-bye Setau satra mungkin bisa Jadi yang sempurna Seperti yang kau mau Terima kasih Terima kasih.